Well hello there teman-teman, selamat datang kembali lagi di channel ini Dan ini dia video career mode Viva 22 lagi nih di channel ini Dan mungkin buat video ini gue lebih tuju untuk tutorial cara mulai career mode yang baik dan benar di Viva 22 Karena mungkin buat career mode manager kalian juga masih ada yang kebingungan mungkin Jadi buat video ini semoga aja di Viva 22 kalau bisa kalian beli, semoga membantu gitu Karena mungkin masih banyak yang nanya juga kalau misalnya Bang kenapa kalau bisa gue main manager career mode gampang kepecat lah Atau mungkin cara ngebeli pemain gimana ini ditolak dulu Kalau bisa ya gue nawar terlalu rendah atau apa Pokoknya emang ada beberapa yang perlu kalian pahami Kalau bisa main career mode manager di Viva 22 atau mungkin di career mode Viva sebelum sebelumnya gitu Tapi ya kalau bisa kalian beli yang Viva 22 Mungkin ini ada step-stepnya juga yang lebih rinci mungkin Tapi ya semoga aja video ini bakal membantu kalian So mungkin sebelum kita lanjut ke videonya Jangan lupa juga buat subscribe channel ini Karena siapa tau kalian pengen lihat tutorial career mode yang lebih banyak juga di channel ini Karena ya siapa tau bisa membantu kalian juga Atau mungkin buat gameplay career mode Ya nanti mungkin bakal gue upload dan live stream Atau mungkin nanti gue bakal coba live stream game lain juga Jadi ya make sure to subscribe this channel Atau mungkin kalau bisa kalian pikir video ini membantu kalian Ya jangan lupa juga buat di like atau mungkin share ke teman kalian Atau mungkin ya ke siapapun lah Dan ya itu dia kita langsung lanjut aja ke videonya So oke kalau bisa kalian udah mulai career mode biasa langsung tanya opsi ini kan Kalian mau pakai squad update yang paling update Atau use current squad Atau use initial squad Mungkin gue langsung jelasin Kalau bisa download latest kalian download squad update yang paling update dari EA nya Kayak misalnya rating pemain udah update Transfernya udah update Atau mungkin buat yang pakai real face baru gitu Kalau bisa udah ada nanti Terus kalau bisa use current squad ini Kalian pakai squad yang lagi kalian pakai Kayak bisa squad kalian juga udah update Biasanya kalau kalian apa ya Udah download squad update Kalian cuma dikasih use current squad doang Karena udah pakai updatean baru Yang paling baru gitu dari EA nya Dan ya kalau bisa kalian pakai Pemain editan Atau mungkin pemain bikinan Ya kalian bisa juga pakai use current squad ini gitu Jadi gak usah download yang baru Kalau bisa kalian udah bikin pemain Yang buat kalian pakai di career mode Terus buat opsi ketiga Use initial squad ini Gak gue rekomendasikan Karena ini adalah squad update yang paling basic Yang paling ketinggalan banget Yang paling awal banget gitu Buat di gamenya Kayak misalnya Ronaldo masih di Vio Monte Calcio Messi masih di Barcelona Kalau gak usah Jadi yang paling gak update banget Jadi gue rekomendasikan ya Kalau mau paling update Ada opsi download latest Ya download squad update baru Atau mungkin use current squad Kalau misalnya kalian udah pakai pemain editan Atau pemain bikinan gitu Kalau misalnya kalian pengen pakai di career mode kalian Ya itu buat opsi squad update Jadi kalian terserah mau pilih yang mana Tapi jangan pakai use initial squad Dan ya mungkin kita langsung lanjut aja Ke step berikutnya Nah biasa abis Kalian pilih squad itu Kalian mau pilih kan Career mode apa nih Kalau mau kalian pakai Ya tentunya buat tutorial ini Kita pilih manager career mode Karena buat nanti player career mode juga Gue bakal bikin tutorialnya gimana Tapi buat manager career mode Pastinya ya kalian pilih opsi tersebut Dan kalau misalnya kalian udah pilih Disitu kalian langsung terjun Dikasih ini Opsi manager avatar kalian Mau yang kayak gimana kan Dan terus kalian Ganti namanya Atau mungkin Mau ubah outfitnya Ubah penampilannya Ya bebas Kalau bisa kalian udah beres Tinggal langsung kalian save Dan kalau bisa udah beres Edit avatar dan lain-lain Kalian disitu langsung minta kan Mau pilih authentic club Atau create your club Create your club adalah Ya buat create club career mode Kalau buat authentic club Kalian pakai team yang udah ada Dari in-game nya gitu Jadi ya nanti buat create club career mode Bakal gue bikin video juga Buat yang berbeda juga Takutnya kelamaan Tapi ya disini kita fokusnya Buat authentic club nih So mungkin kita pas lanjut Ke authentic club Disitu kalian pilih Mau pakai tim apa Dari liga mana Dari negara mana gitu Dan ya kalian misalnya Contoh family Leeds united lah Terus Spurs MU Arsenal Bebas Dan yang pasti kalian lihat Yaitu board expectation Dan transfer budgetnya gitu Terkadang kalau bisa pakai tim besar Transfer budget pasti banyak gitu Tapi kalau bisa pakai Tim yang mungkin biasa saja Transfer budgetnya dikit Tapi tenang aja Nanti di settingan berikutnya Kita bakal Langsung bahas juga tuh Karena ada financial takeover Tapi selain itu juga Kalian Pastikan lihat board expectationnya Misalnya disini ada kritikal Kritikal Terus ada yang low Atau mungkin kayak Contoh disini ada Everton Ada yang low medium atau apa Nah itu tergantung buat Objektif kedepannya gitu Biasanya kalau kritikal Contoh kayak Liverpool ini Ya Objektif yang dikasihnya Susah gitu Jadi ada kemungkinan Kalian harus ikutin objektif tersebut Biar gak mudah kepecat Nah ingetin ya Kalau misalnya kritikal Pastiin Kalian Lihatin objektifnya Yang diminta sama Klubnya itu apa gitu Dan ya terkadang juga Ada beberapa tim Yang harus kalian lihat Pastiin Punya stadion asli Nah tulisannya kayak Misalnya Liverpool Ada Anfield Terus kalau bisa disini Buat Arsenal Emirates Stadium Tapi biasanya kalau Buat klub-klub lain Nah contoh tadi Kayak Brentford disini Stadionnya gak ada Jadi cuma tulisannya City London Berarti itu stadionnya masih palsu Jadi contoh juga Kayak Barcelona City Barcelona Berarti stadionnya palsu Tapi kalau bisa ada lambang Buat stadionnya disitu Berarti artinya stadionnya Authentic Yang asli gitu Dan ya mungkin itu dulu aja Buat pemilihan tim Terserah kalian gimana Kalau bisa kalian fan sama tim itu Yaudah Terserah aja gitu Tapi Ya itu sesuai preference kalian Gimana lah Dan kalau misalkan udah milih tim Dan nanti dikasih ini kan Buat Settingan career mode Gimana Dan buat Settingan career mode Biasanya Kalau match difficulty Ya kalian tau sendiri gimana Half length Tau sendiri gimana Ini lama pertandingan gimana Kuransi Ya terserah Mau pound sterling Euros Dolar Gimana kalian Terus kalau buat transfer window Ini Mau kalian pake Atau gak usah pake Kalau bisa yang gak usah pake Ya kalian gak bisa beli pemain Di awal transfer window Atau mungkin opsi disabled Kalau buat enabled Ya kalian bisa langsung beli pemain Pas awal musim kalian latih gitu International job offers ini Biar kalian dapet tawaran dari Timnas Tapi biasanya gue di Disabled sih Kalau bisa career mode Yang gue fokusin buat klub Kalau bisa kayak jury men Ya silahkan Kalian enable International job offers gitu Siapa tau kalian pengen Melati Inggris lah Buat main menangin Euro Atau World Cup Melati Perancis lah Silahkan Kalau buat Kepikiran melati timnas Terus kemudian ada Negotiation strictness Ini Buat apa ya Biar dibikin Negosiasinya Lebih realistis Jadi kayak bisa Harga pemainnya Lebih mahal Jadi Susah buat pindah juga Apalagi buat kalian Lagi negosiasi Harganya Jadi susah gitu Buat ditawar-tawar Atau mungkin juga Kayak contoh Pemain Dari apa ya Premier League Kita lagi ngelatih Tim divisi keempat Kayak Salford City Disitu kalian nawar Coba pemain Premier League Kayak si Siapa tuh Yang muda Dale Scarlett Nah kalian tawar Dia pasti gak mau Masih gak mau Ini Berinteraksi gitu Karena kalian pake Negotiation strictness Yang strict Yang paling susah Dan biasanya itu Bikin realistis Tapi Kadang annoying gitu Tapi Mending Sarenin sih Gue Lose aja gitu Kalau misalnya kalian pengen Gampang beli pemain Financial takeover ini ya Buat Nambah duit tambahan Jadi kayak misalnya Kalian mau ngeinject Duitnya Ada berapa Terserah kalian Dan disitu ya Kayak bisa 50 juta 1 miliar Ya bebas kembali kalian Terus di atas Ada European competition Dan disini ada opsi Biar kalian Bisa mulai dari UCL Europa League Atau Europa Conference League Contoh kayak misalnya Wat Arsenal Kalian pengen masukin Silahkan gantiin spurs gitu kan Contohnya Ya itu terserah kalian Kalian mau Pake tim kalian Masuk masuk UCL Atau enggak Tinggal kalian Ganti aja gitu Dari tim yang kalian Patih Dari negara tersebut Tapi ya Itu wat opsinya Tapi nanti juga Kalau misalnya Buat tim palsu Dikasih opsi wat stadion Tapi gara-gara gue disini Pake tim yang udah ada stadionnya Jadi opsinya Cuman blank doang Dan kalau bisa kalian udah atur Match difficulty Half length Currency Blah-blah-blah Langsung kalian advance aja Buat mulai Harimot kalian Dan terus nanti Pasti ada disuruh Wat nge-save gamenya Ya tinggal save aja gitu Nah biasanya Kalau save-an kalian penuh Gue nanti bakal bikin tutorialnya Buat yang versi PC Karena yang PC Lebih gampang banget Buat nambahin Save-an career board Jadi bisa sampai Mau usah 30-an gitu Atau 40-an Ya pokoknya nanti bakal gue bikinin Nah oke Kalian udah mulai di career boardnya Dan biasanya disitu Langsung dikasih opsi Buat pramusim Ya terserah Kalian mau pilih pramusim yang mana Biasanya kalau yang lebih menantang Dapet duitnya banyak Kalau misalnya kalian gak mau tantangan Yang mainnya gampang Duitnya kecil Tapi ya terserah kalian Pilih yang mana Terpramusimnya Gue sih kadang Nyalain Kadang gue langsung skip Karena biasanya langsung gue fokus Buat transfer gitu ya Tapi ya kalian udah langsung Terjun ke dunia menu Career board ini Pastiin juga Kalian harus lihat Board expectation ya Karena board expectation team Atau mungkin board objective tuh Terkadang beda-beda Tergantung tadi kan Di awal career board Kalian milihnya Misalnya Liverpool tadi Itu kritikal semua kan Nah biasanya kalau misalnya MU disini objektifnya Beda juga sama klub lain Kayak misalnya youth developmentnya Mereka kritikal Brand exposure kritikal Financialnya low Domestic suksesnya kritikal Atau continental suksesnya high Tapi ya itu Objektifnya bisa kalian lihat sendiri Kadang ya harus kalian ikutin juga Buat confidence rating Ini adalah confidence rating Itu yang nge-boost rating kalian Atau mungkin bisa Nge-drop banget rating kalian Kalau bisa kalian gak ikutin Si objektif confidence rating ini gitu Karena contoh nih Kalau misalnya kita ngelatih MU Kita disini harus nge-sign Tiga pemain muda Yang mungkin umurnya lebih muda Dari 20-an tahun Dan potensialnya mungkin Di atas rata-rata Jadi potensialnya Sekitar mungkin 80 plus Ya itu objektif pertamanya Yang paling disuruh ya Terus kemudian yang kedua Di dalam dua musim Kita harus kembang Harus bikin 4 pemain muda Terus harus dimainin 20 pertandingan Di starting level Atau mungkin jadi substitusi Jadi ini ada objektifnya Yang bisa dibilang long term Yang pakai dua musim Tiga musim Tergantung dari sana gitu Terus sama disini Opsi ketiga buat objektif Finish the season with a profit margin Jadi kita harus mendapatkan keuntungan Sekitar 258 juta pound sterling Ini mungkin objektif yang Cukup ribet juga sih Tapi ya kalau bisa kalian ikutin Objektifnya baik-baik Mulai dari youth development Badan exposure Financial Domestic success Continental success Kalian gak bakal mudah dipecat Oke ikutin aja Ikutin dari ini ya Gak usah asal main Kalau misalnya asal main ya Pasti kalian kepecat Dan langsung nanya-nanya gue nanti Yaitu buat Yang board expectation Sekarang kita bandingin Dibuat yang Barcelona nih Soalnya kalau bisa ke tim Dari tim sama tim Board expectation mereka Ada yang high, medium, atau apa Itu beda-beda Kalau misalnya Barcelona Mereka fokusnya youth development yang high Baya exposure critical Financial low Domestic successnya critical Continental successnya harus critical Ya contohnya disini Barcelona Emang harus menangin treble Pas gue liat Dan kalau buat confidence rating mereka Disini buat nge-boost rating kalian Atau mungkin Kalau kalian gak ngikutin Itu ngedrop banget Kita disini harus nge-sign Tiga pemain dari Eropa Terus sama tadi KMU Disini kita harus nge-sign Tiga pemain Yang lebih muda dari 20 tahun Dan punya potensial yang cukup tinggi gitu Dan terus sama kita dari 3 musim Harus naikin club world kita 25% Mulai dari penjualan pemain mungkin Atau dari competition price Dari apa Hadiah kompetisi yang kita menangin Itu dia Tapi ya itu buat objektifnya Kalian harus ikutin baik-baik gitu Karena ini paling krusial sih Kalau bisa kalian main Manager karir mode Gue juga kalau bisa main karir mode Harus ikutin ini objektifnya dulu sih Karena emang ini Paling krusial dan paling fatal Kalau bisa kalian kepecat gitu Karena kalian gak ikutin satu objektif itu doang Ya kadang ada yang nge-bug Kadang ada yang Bikin mempersulit kita Tapi ya Kadang itu sih Kalau bisa pake tim besar Kadang terjadi kayak gitu Dan mungkin berikutnya Yang harus kalian pahami Urusan buat gameplay Visual sim match Atau mungkin quick sim Nah bisa kalau kalian Bosen buat mainin gameplay Bisa kalian langsung visual sim Atau mungkin quick sim kan Nah bedanya kalau buat visual sim Contohnya disini kita Misalnya lawan Ini ya MU lawan leads Dan pas kita udah pilih opsi Disitu visual sim Kita langsung terjun Dan dikasih Visual simnya Ini beneran real time gitu Kita MU lawan leads Dan itu pertaniannya berjalan Dan ini bisa dengan Kayak football manager Atau mungkin soccer manager lah Kalau di HP ya Dan disitu kalian Dikasih tampilannya gimana Terus bisa dapet motif MU ngugulin Terus leads united ngugulin Dan kalian juga Kalau dari visual sim Kalau misalnya Waduh gue kebobolan Dan gue pengen Bikin comeback gitu kan Dari leads united ini Kalian klik Yang jump in Jadi kalian langsung terjun Ke pertandingan Dan itu lagi Dalam posisi yang Lagi main itu gitu Ya contohnya disini Kita langsung mulai dari Siapa nih Dari kickoff sini kan Kita udah kebobolan dari leads kan Ah udah 1-2 Gue pengen kejar leads gitu kan Dan pas dari kickoff tuh Ya kita mulai beneran dari kickoff gitu Atau mungkin ya Kalian bisa langsung juga Buat keluar lagi dari sim gitu Gara-gara mungkin Pertandingannya sulit lah Atau apa Kalian bisa keluar dari sim juga Tapi kalau misalnya kalian kebobolan lagi Bisa langsung kalian jump in Di momen itu gitu Kalau misalnya disini Lagi ada momen Ronaldo lagi bawa bola Dan kalian lagi di jump in Di pas Ronaldo bawa bola ini Jadi makanya ini Ngaruh ke gameplay juga Tapi kadang ya Kalau visual sim Annoying juga Bisa bikin tim kita Gampang kebobolan atau apa Tapi kalau misalnya kalian Ah udah nyerah lah Kalian bisa langsung Jump to result Buat langsung liat Hasil pertandingan ya Jadi ya Disitu MU kalah MU yang gue latih kalah Dan leads united menang Cukup tidak realistis Menurut gue But anyway Terus bedanya lagi disini Ada quick sim Nah fitur quick sim ini Kalian langsung nge sim pertandingan Langsung cepet beres gitu Tadi kan visual sim Kita diliatin kan Kayak bisa pertandingan Limain secara real time Dan kita bisa langsung terjun Ke pertandingannya So contoh disini Kita langsung pilih Opsi quick sim Dan kita langsung Gerakin unlock Kiri ke atas Ini langsung lawan Soton nih Dan kita enter Dan hasilnya Ya MU menang Dan Rural Root brace Soton kalah 0-3 Kita dapat 3 poin Ya bedanya quick sim gitu Jadi langsung beres gitu Kalau bisa visual sim Kita Disitu liatin jalan pertandingan Gimana Bedanya disitu Atau Kalau bisa kalian pengen sim Yang lebih cepat Kalian bisa langsung Quick sim juga Ke kalender Jadi pakai sistem kalender Yang bisa kalian langsung Quick sim Mau gimana Dan disitu Pertandingan langsung tiba-tiba Win Lost atau draw Kalian dapat hasil segitu gitu Tapi kita gak bisa ngeliat Siapa yang ngegoldin Terus siapa yang Mungkin cedera Siapa yang mungkin dapat kartu merah Kita gak bisa liat disitu Beda sama quick sim Yang kita mulai dari pertandingan Dan pastiin juga Kalau bisa kalian nge sim Dari kalender Kalian pilihi yang First team ya Kalau bisa pakai yang second team Ya nanti bakal kalah-kalahan Tapi tergantung juga sih Kalau bisa kalian Shardness gimana Player trainingnya gimana Itu tergantung juga Tapi ya Gue saranin Kalau bisa kalian nge sim Dari kalender Pastiin buat pakai Tim utama kalian Jangan pakai second team Biasanya langsung auto kalah sih Buat ke depannya Dan gampang kepecat Itu sih masalahnya Kalau buat di quick sim Lewat kalender Jadi gue saranin sih ya Mending kalian mainin gameplay Atau mungkin kalian Quick sim langsung Dari pertandingan tersebut Jadi kayak cuman main satu pertandingan Langsung quick sim Atau kalau bisa kalian pengen Lihat situasi tim kalian Dan lagi bertanding Bisa pilih pakai opsi visual sim Terserah kalian Karena itu save on card buat kalian Nah oke Terus buat step berikutnya Yang harus kalian pahami Ada training and sharpness nih Nah Sharpness pemain itu Fitur baru juga Yang muncul di Viva 21 kemarin Dan masih di carry over Ke Viva 22 sekarang Dan biasa kalau kalian Terjun langsung ke training Biasanya langsung dikasih Tutorial kan disini Yang misalnya training day Ya bisa kalian baca disini Dan nanti sharpness itu Biasanya ngaruh banget Ke pemain Kalau bisa lagi bertanding Dan sharpness ya Kadang bisa ngeboost Overall mereka Tapi tidak secara real time Dan kalian harus Mainin drillnya juga nih Buat naikin sharpness pemain Atau mungkin nih Kalau bisa kalian Gak niat gitu Buat Mainin training Bisa langsung kalian simulate Tapi disitu Kalau buat disimulate Kalau bisa kalian belum mainin Dan belum dapet grade A Langsung auto D Dapetnya Jadi kalian mending Harus mainin dulu Apa Trainingnya gitu Kalian harus mainin dulu Training drillnya Dan mungkin gue rekomendasiin Buat training drill Yang langsung Ini Pemain langsung banyak gitu Contoh disini gue saranin Buat pass to goal Karena disini langsung 5 pemain Atau mungkin ya 4-5 pemain lah Tapi jangan pernah pakai Merry go round Ini paling nyebelin banget Pokoknya jangan Itu training paling nyebelin Tapi ya Cari aja pokoknya Yang mainnya Pemain 4 kali Atau 5 kali Karena itu bisa naikin Sharpness mereka Biar lebih cepet Dan mungkin beberapa Pemain juga Sharpnessnya Langsung naiknya Cepet gitu Nah kayak besi gue Langsung milihnya Through the gap Yang buat 4 pemain Langsung kalian pilih Siapa aja mau di training Ya disini kayak Wan Bisaka Van de Bek Teles dan Maktominay Langsung kita advance aja Buat langsung mulai Training session ya Dan selain itu juga Kalian Buat Yang rekomendasi lagi Adalah path to goal Karena disini Langsung 5 pemain sekaligus kan Nah kalian langsung pilih Opsi tersebut Yang path to goal Karena ya Meskipun sharpness Disitu naiknya dikit-dikit Tapi kalian langsung Bisa ngetrain 5 main sekaligus Jadi biar Nggak usah ribet Cuman ngetrain 3 kali Pemain lah 2 pemain Atau 1 pemain Yang penting ya Kalian pilihnya Kalau buat training drill Cari yang 4 sampai 5 pemain Karena disitu Biar bisa Ngebush sharpness Main lain juga gitu Nah itu Rekomendasi satu lagi juga Ada nih Buat yang shooting Kalian bisa milih yang champion attacking Atau counter attack skenario Karena itu bisa langsung 5 pemain sekaligus Dan training drillnya Kalau bisa Buat yang rekomendasi Naikin sharpness Lebih banyak Gue pilih yang Counter attack Counter attack skenario Karena ini Langsung naikin sharpnessnya Tinggi Kalau bisa champion Cuman naikin sharpnessnya Cuman Konsep Plus 5 doang Tapi kalau bisa Yang counter attack Plus 10 Biasanya Tergantung Dapat grade-nya berapa Tapi ya itu recommended Gue Yang penting harus Ngetraining Pemainnya lebih dari Mungkin lebih dari 3 lah Karena mungkin Ya biar cepat juga Ngetraining pemain tersebut Dan pastiin juga Kalau bisa ya Kalian udah mainin Dan nanti dapet nilai A Terus di training drill berikutnya Kalau bisa kalian langsung sim Itu dapet A juga Ya contoh disini Kita Udah pake ini kan Udah training drill beres Dan nanti kita langsung sim aja Ya Kalau kalian udah dapet Base resultnya A Kalian langsung sim aja gitu Training drillnya Dan pasti dapet A juga Ya gampangnya kayak gitu Kalau bisa kalian Mungkin memulai Training drill Buat naikin sharpness juga Tapi kalau misalnya Kalian baru awal-awal Mulai career mode Atau mungkin kalian baru Pindah tim Ya kalian harus Mainin dulu Ini ya Training drillnya dulu Dari awal Jadi mau gak mau Harus kayak gitu sih Ya mungkin ribetnya gitu Buat training drill Atau buat naikin sharpness pemain Terkadang ya Sharpness pemain ngaruh Kalau misalnya mereka Sharpness merah Terus itu Overall mereka bisa turun Jadi kayak Apa ya Pasti dengan dia bisa Minus 8 lah Ya tergantung ngaruh ke situ juga sih Jadi makanya sharpness bisa dibilang Ya cukup berpengaruh Buat di career board kalian Ya cukup annoying Tapi kalau bisa kalian pengen Cepet ini Cepet dapet sharpness 100 Mending pakai cheat engine gitu Cukup ribet Tapi ya ini Cuman sebagai Ya gimmick doang gitu Tapi ya It is body this Sharpness ada di career board Bisa dibilang ya Kadang annoying Atau mungkin kadang menjadi Biar realistis juga sih Ya terus juga Kalau bisa sharpness Terkadang juga Kalau bisa Dari drill tersebut yang kita mainin Di training drill tersebut Ada juga trik-triknya sih Tapi ya kalau bisa Apa ya Training drill tuh Ada yang susah Ada yang gampang juga Tapi ya tergantung Kalian mau mainin yang mana Terserah gitu Pokoknya jangan pernah pilih Yang merry go round Itu paling nyebelin Karena ya low passnya Kadang gak akurat Kalau bisa kalian Coba low pass Ke pemain-main yang lagi jalan itu tuh Itu nyebelin banget Tapi ya itu dia Buat training sharpness Dan juga kalau bisa kalian Udah nge-sim Dari mungkin dari calendar Atau apa Disitu kadang sharpness pemain Dari second team juga Bisa ngedrop Jadi Kalau bisa kalian mau nge-train Second team Atau Team ketiga kalian Mending kalian training Tapi yang buat first team Atau mungkin Team yang lagi kalian Pengen mainin Di match berikutnya Misalnya gini nih Contoh ya Kayak bisa disini MU gue pengen lawan leads Dan disitu gue langsung Startingin Pemain full team gue Atau first team gue Dan disitu ya Contohnya kita dapet Hasil menang Lawan leads Dan ya Mastinya disini Pemain-main kita juga Sharpness naik Contoh kayak Ronaldo Mungkin Sharpness dia naik Dikit Dan ya mungkin Kalau bisa kalian gak nge-training Pemain-main ini Sharpness nya Naiknya dikit-dikit Dan mungkin Kayak contoh Di greenwood aja Dapat sharpness nya Ijo Berarti artinya Dia tampil bagus Pas kita Si match tadi Lawan leads Jadi ya gue saranin Kalau bisa kalian Apa ya Kalau mau naikin Sharpness main Pastiin buat Tim yang kalian lagi Mungkin Gak mainin Kalian ini Kalian trainingin aja Tapi kalau bisa kalian Pasti Pakai tim tersebut Bisa pakai tim kedua Buat kalian mainin next match Berarti trainingin tim ke satu Atau tim ketiga Kalian Tim kedua Yaudah Gak usah di training Tapi Mainin pertandingannya Pakai tim kedua Pasti overall Bukan overall Sorry Sharpness dia Langsung Naik tuh Jadi Kalau buat naikin sharpness Paling gampang ya Dimainin aja Pertandingannya Pakai gameplay Kalau bisa di quick sim Di sim match Kadang Gak bekerja dan baik Contohnya kayak disini Cuma naiknya dikit Kayak greenwood aja Cuma dapat Naik berapa Tiga-tiga-tiga puluh doang Ronaldo cuma naik sepuluh Ya Pokoknya kurang worth juga sih Kalau buat Naikin sharpness pemain Di sim match Ya mungkin tipsnya gitu Kalau buat sharpness Abis pertandingan Atau kalian sim match Jadi ingetin lagi ya Kalau bisa kalian Pengen main Pertandingan Pakai first team Berarti di training drill Hari-hari sebelumnya Sebelum kalian mulai matchnya Training aja Pemain tim kedua kalian Atau ketiga kalian Atau mungkin Kalau bisa kalian Emang fokusnya Buat main di first team aja Yaudah kalian pake Training drill First team kalian Tapi harus pastiin juga Biar pemain kalian Gak gampang capek Buat atur-atur Weekly calendar training kalian Atau weekly schedule training kalian Jadi kayak misalnya Next pertandingan Disitu ada Lawan apa tuh Lawan Misalnya disini Newcastle kan Nah di Newcastle sini Kita bisa langsung Set weekly plannya Bisa only rest Atau mungkin Hari sebelum bisa training Atau mungkin hari sebelum Pertandingannya Rest dulu Rest dua kali Dan kemudian di tanggal 8 nya Bisa kita set training Pokoknya lebih efektif sih Kalau kalian bisa nge-schedule Training pemain Secara mingguan Tapi kalau bisa dari calendar Kadang gak efektif sih Jadi kalian Disitu schedule rules nya Before matchnya race day After matchnya recovery Weekly plan nya Interminent training Atau rest Kadang itu Kurang worth sih Buat dipake Jadi mending kalau bisa kalian atur Training schedule lah Atau mungkin Rest Buat apa ya Rest schedule sebelum Pertandingan Ya mending kalian set di Weekly schedule Di schedule mingguan Jangan dari calendar Tapi kalau bisa kalian Pengen nge-seam langsung Seluruh musim Ya itu mah gimana kalian Bisa langsung setnya Rules nya yang biasa aja Yang gak usah kalian ubah-ubah sendiri Kadang otomatis sih Kadang otomatis Next Kita langsung lanjut aja Buat ke step berikutnya Player development nih Nah buat tutorial Player development ini Buat naikin Overall pemain tentunya Dan difokusin Buat pemain muda Nah contoh disini kita Ini nih Ngelatih Barcelona kan Dan kita disini pengen Ngubah development Pemainnya Karena kalau bisa Awal cardboard Masih balance semua Dan ini Perkembangannya Kalau bisa Plannya balance semua Ini agak susah naiknya Naik overall agak susah Dan apalagi Kayak bisa disini Beberapa pemain tua Yang udah 30an tahun Dan disini overall Dia bakal ngedrop Contoh kayak PK disini Ya umur dia 34 Dan overall bakal ngedrop Dan kalian disitu Berusaha ya Kalau buat PK Kalian usahain Biar ngedropnya Nggak terlalu cepat Jadi dia mungkin Di bulan Agustus Overall dia bakal ngedrop Langsung 83 Nah kalian berusaha nih Biar si PK ini Overallnya Nggak gampang ngedrop Secara cepat Kalau bisa kalian pake Ini Planningan yang balance Pasti dia ETA 5 minggu Buat overall dia drop Nah kalau bisa kalian pilih Kayak bisa disitu Ada stopper Sweeper Atau defensive center back Dia overall Buat turunnya Jadi lebih agak Lama dikit Dan disitu naik Jadi 6 minggu Nah pokoknya Gitu ya Kalau bisa buat Pemain overall bakal turun Kalian cari aja Yang buat progress Overall turunnya Yang paling Lama Jadi contoh disini PK ya Gara-gara dia Mungkin overall turun Dalam 6 minggu Gue pilihnya mungkin Yang defensive center back Jadi ya 6 minggu dia bakal Overallnya turun Tapi kalian harus Susahin ya Buat cek-cek terus aja Development plan Biar overall pemain tuanya Nggak langsung turun Drastis banget gitu Jadi harus kalian ubah Buat development plan Pemain tua Dan cari yang disitu Minggunya ETA overall Paling Apa ya Buat turunnya Paling lama So kalau bisa buat Pemain muda Disini kayak Ronald Araho Overallnya bakal naik Dalam Mungkin tadi Kalau bisa kita balance 17 minggu Tapi kalau bisa kita pilih Stopper Atau sweeper Atau yang mana Itu bisa Naiknya dalam 5 minggu berikutnya Dan ya disini Gue langsung pilih Ball playing defender Dan overall dia bakal naik Dalam 5 minggu berikutnya Atau dalam bulan depan Nah oke Terus kalau bisa buat Pemain potensial yang tinggi Contoh Pedri kan dia potensial Bisa sampai 90 Kalau nggak salah Dan disini ya Buat progress dia Buat naik overall 28 minggu Kalau bisa pakai development Planningannya balance Tapi kalau bisa disini Dia pakai Beberapa training drill tertentu Misalnya central midfield disini Dia bisa naiknya 18 minggu Tapi kalau bisa kalian pengen ngincer Ini nih Overall yang perlu kalian naikin Itu apa Kayak bisa shootingan Shootingan dia Pengen kalian naikin Kalian fokus aja di Development plan tersebut Jadi menurut gue sih Berapa lamanya overall Itu nggak ngaruh Kecuali buat pemain tua ya Kalau pemain tua kalian Berusaha aja Sampai turun banget gitu Overallnya Jadi kalian pilih yang ETA yang paling lama Buat turun overallnya Tapi kalau bisa buat main muda Atau mungkin buat main yang Masih bisa berkembang Bisa kalian pengen ngincer Si shootingan Pedri Biar naik Kalian bisa pilih opsi lain Kayak tadi ada Box to box midfielder lah Atau mungkin Kayak bisa buat Naikin Defending dia Bisa buat dari Box to box Atau mungkin playmaker Kalau bisa Kalian pilih development plan Terserah kalian aja Tapi biasanya gitu sih Kalau misalnya kalian Nggak pengen Pemain overall naik Atau pengen fokus dia Biar naikin shootingan Atau mungkin naikin Skill moves dia Quick foot dia Biar jadi bintang 5 Kalian pilih aja Dari development plan dia Yang difokusin buat Naikin bintang skill move Quick foot Atau mungkin Atribut dia Dan mungkin juga Gue punya trick lainnya nih Biar mungkin Si pemain tersebut Overallnya Biar cepet naik Biasanya Kalau misalnya Overall naik itu Dari posisi Pemain juga bisa Jadi Dari posisi pemain Overall dia Bisa langsung naik juga nih Contoh disini ya Kayak misalnya Require quick Require quick disini Bisa kita latih Jadi CAM 2 minggu Dalam waktu 2 minggu Dia bakal langsung jadi CAM Dan itu Mengubah posisi dia Terkadang Kalau bisa kita Mengubah posisi pemain Overall dia Langsung naik Dan kalau bisa kalian Pengen balikin lagi Ke overall semulanya Overall dia Stay disitu Jadi kalau bisa Disini ya Require quick Jadi CAM Dan disini Kita langsung Skip Di kalender Kalian bisa langsung Disini position changing kan Dan contoh disini Require quick Dia udah beres Development plan nya Buat jadi CAM Ganti posisi Kalian klik And change position Overall dia naik Langsung jadi 77 Dan itu Ngaruh banget Buat Naikin overall pemain juga Selain itu juga Contoh gue Pedri Gue pengen dia Jadiin CAM Dan disini Change position Beres dan langsung Overall dia naik 182 Ya mungkin Cara cepat naikin Overall kadang Harus ngubah Posisi pemain juga Atau mungkin Dari development plan tadi Bisa development plan Itu ngaruh ke Atribut pemain juga sih Jadi kalau bisa Atribut pemain Kalian udah tinggi Semakin tinggi Overall Bukan overall Semakin tinggi Atribut pemainnya Overall dia Makin naiknya drastis Kayak gitu sih Tapi kalau bisa Position changing sih Berarti dia Lebih nyamannya Di posisi tersebut Jadi overall dia Kenapa naiknya Ya gara-gara itu Kayak quick Sama si Pedri Bisa naik overall Gara-gara dia Di CAM Lebih kompatibel Buat main di posisi tersebut Tapi kalau bisa kalian Pengen balikin dia Ke posisi awalnya Ke CAM lagi Overall dia Biasa stay ke 82 Jadi aman Kayak bisa Pedri Jadi 82 Tetap Jadi di trainingnya Tapi ya Kalau bisa dia mau jadi CAM Agak cukup lama Dari waktu aslinya Tapi ya Bisa kalian balikin lagi Jadi CAM Dan pasti overall dia Masih tetap 82 Itu sih keuntungannya Dan satu lagi juga Terkadang Kalau misalnya Kalian mainin pertandingan ya Kalau buat urusan Development Plan Form pemain tuh Ngaruh Ke perkembangan Ini Potensial pemain kalian Atau mungkin overall Pemain kalian Jadi contoh Misalnya kayak tadi Pedri Dia mainnya bagus Formnya dia Excellent Berarti dia Dilatih biar jadi CMnya cuma Sekitar 3 minggu gitu Jadi lebih cepat Naiknya Buat naikin overall Atau mungkin buat Development Plannya Kalau bisa kita pilih Dia box to box Dan kemudian dia Formnya bagus Pasti Disitu ETAI buat naik overallnya Terkadang langsung dipotong Dan makanya Kalau form tuh Ngaruh banget Buat development plan Jadi pastiin aja Kalau misalkan Ngembangin pemain Biar overallnya cepat naik Mainin pertandingan aja Kalau bisa di sim Sini kadang gak ngaruh Karena Pastinya Si form dia tuh Bakal turun lah Suka gak konsisten Biasanya Kalau bisa kalian Si match Atau mungkin di quick sim Jadi ya pastiin Kalau bisa Kalau yang pengen naikin Overall pemain cepat Ya mainin pertandingan Itu sih tips dari gue Tapi itu buat development plan Semoga aja jelas Karena development plan Ya emang cukup ribet Tapi kalau yang sharp Yang paling ribet Tapi kalau development plan Menurut gue disini Ada triknya juga Buat cepat naikin overall Atau mungkin ya Kalau bisa kalian pengen Naikin skill move dia Quick foot dia Ada Ya kalian langsung pilih aja Buat planning development Temen yang kalian pilih gitu Buat naikin Beberapa tribut dia Atau mungkin Skill move atau Quick foot dia Atau mungkin work rate juga Ngaruh kok Kalau misalnya dia buat Ini juga Yang misalnya disini ya Tadi kita pilih dia Back box to box gitu kan Atau bow winning midfielder Terkadang ngaruh juga ke work rate Atau defensive work rate pemain Biasanya kayak gitu sih Tapi itu dia buat development plan Jadi emang Mungkin cukup ngerti kalian Biasanya kalau kalian main Udah sering main Major cardboard sih Langsung auto ngerti sendiri Ya mungkin tutorial di awal itu Cukup kurang membantu Tapi gue harap sih Tutorial yang gue Bikin disini Membantu banget buat kalian Oke Step berikutnya Yang ke 6 adalah Youth Academy Ya mungkin Kalau bisa kalian Pakai tim apa ya Kayak semacam MU lah Barcelona Real Madrid Pokoknya udah pake tim-tim gede Biasanya kalian hoki sih Dapet Youth Academy bawaannya Kayak misalnya overall-overall tinggi Tapi kalau bisa kayak Contoh disini gue pake Tim bikinan gue sendiri Yang create a club Disini pemainnya Emang langsung zonk Semua di awal Tapi kalau bisa ada potensial Mereka yang cukup lumayan Tapi overallnya kecil Ya mungkin kalian pertahanin dulu Dan kalian pilih Develop on-line nya juga Jadi ya sama Kalau buat Youth Academy Kayak pemain Bawaan tim kita Kalian juga harus nge-development Overall rating dia gitu Buat cepet naik juga Sebelum kalian promosi Ke tim utama Jadi kayak misalnya Contoh disini Gue pake club Bikinan gue sendiri Banyak yang gue rilis Tapi yang gue Mungkin Pertahanin Yang paling yang Overall Overallnya udah sampai 60 Tapi gara-gara Aduh ya kurang bagus semua Ini gue rilis semua Dan Youth Academy gue kosong Jadi makanya Kalau bisa kalian gak nemu Pemain Akademi yang bagus Kalian mending langsung Pilih yang Youth Staff Opsi Youth Staff Dan disini kalian Pastinya udah dapet Ini sih Scoutingan bawaan Contoh disini ada Dominic Norris Dan kita set up Scouting networknya Mau kalian kirim kemana Bebas Karena disini ada beberapa Opsi negara Dari region Central Europe Rest of Europe Terus kemudian Dari Northern Europe Kayak Inggris semacamnya Dan kemudian dari Afrika Terus South America Asia Dan juga mungkin Ya pokoknya banyak lah Region atau negara Yang bisa kalian cari Contoh disini Gara-gara gue pake MU Dan Heritage nya MU Mungkin Rata-rata pemainnya Atau mungkin Managernya dari Skotlandia Gue bakal Mungkin coba cari Main Akademi Dari Skotlandia Jadi ya mungkin kayak gitu Dan kalian bisa nge-hire Scout lain juga Kayak bisa disini Gue nge-hire yang paling tinggi Dan paling mahal Dan ya gue pilih Yang ini ya Scoutingan si Evgeny Vorobyov Dari Rusia Yang paling mahal Karena biasanya Yang paling mahal itu Kadang dapetin Newt Akademi Yang berkualitas juga Tapi ya kalian Sesuaiin sama budget juga Kalau buat Newt Akademi itu Kalau bisa kalian main Roto Glory ya Kalian pake budget Yang sesuai aja Kalau bisa kalian punya Dapet 1 juta ya Udah kalian beli yang 300 ribu mungkin 200 ribu Atau 100 ribu Jadi yang bintangnya Berapapun Pokoknya ya kalian beli Kalau bisa main Roto Glory Tapi kalau bisa pake Tim besar Kalian ya udah Beli yang paling mahal aja Dan kalian kirim Misalnya contoh ini Si Vorobyov Gue kirim ke Wales mungkin Dan 6 bulan Tapi biasanya Kalau buat durasi itu Tergantung kalian gimana Dan mungkin ya Nanti gue bakal bikinin aja Buat tutorial yang berbeda Untuk Newt Akademi Biar kalian bisa nemu Pemain Akademi yang Mungkin overpowered Karena ya sistem Newt Akademi di Viva 22 Careerboard Masih overpowered sih Kecuali kalau bisa Kepake realisme mode Itu kalian susah Nyari pemain Akademi yang bagus Tapi kalau bisa Kalian main pake yang Base Careerboard Viva 22 Yang biasa aja Tanpa mode Masih overpowered banget Dan disitu Mungkin triknya dari Negara yang kalian scouting Dan juga Tipe yang kalian scouting Nanti bakal gue bikinin Tutorialnya Tapi itu buat Newt Akademi Jadi semoga hoki aja Buat dapet pemain yang bagus Pokoknya dilihat dari Potensial pemain dia Overall ratingnya berapa Harganya berapa Kalian lihat disitu Tapi ya Newt Akademi Kalian pastiin aja Buat cari gitu Bisa menuhin Objektif tim juga Biar gak gampang Kepecat So oke Mungkin kita langsung lanjutin Ke step ke tujuh Dan ini step yang Poinnya cukup penting sekali Apalagi buat Careerboard Yaitu transfer pemain Pasti ya Transfer pemain adalah Apa ya Hal yang paling penting juga sih Di Careerboard Apalagi yang paling serunya gitu Di Careerboard itu Yaitu beli pemain Atau mungkin jual pemain Dan tentunya Kalau bisa kalian Buat transfer pemain Ya biasa kalian Langsung beli yang Mahal mungkin Overall tinggi Atau mungkin Langsung beli Messi Atau Ronaldo Biasanya kayak gitu kan Kalian Tapi menurut gue sih Kalau kayak gitu adalah Hal yang mungkin Tidak nyaman Tapi kalau bisa kalian Pake club besar Tentunya gak apa-apa sih Kalian beli Ronaldo Messi Mbappe atau apa Gak apa-apa Karena ya budgetnya banyak Tapi kalau contoh Kalian pakai Financial takeover juga Gak apa-apa Buat sekedar eksperimen kan Contoh kayak bisa Tim Divisi keempat Southport City Dikasih budget Transfer budgetnya Satu miliar Dari financial takeover Ya bisa saja Sepertanya buat eksperimen kan Tapi kalau misalnya Kalian pengen nyaman Main career mode Kalian harus bikin Transfernya seralistis mungkin sih Jadi ya Sesuai kebutuhan tim Atau apa Bisa kayak MU disini Dia di center mid Agak kurang Jadi kita butuh Backupnya Atau mungkin harus Ngejual Fred contohnya Ya transfer budget Kita juga cukup banyak 163 juta Dan wage budgetnya banyak Dan contoh juga Gue disini pengen nge-search Langsung buat beli Jude Bellingham Buat mungkin di center mid Yang bakal nanti kita beli Dan kemudian juga Mungkin buat Pemain juga Bisa kalian disini Search Dari posisi tertentu Umur tertentu Terus dari Nationality tertentu Mau gimana Dan Atau mungkin Transfer status Kayak misalnya dia free agent Kalian mau nyari free agent Silahkan Kadang Kalau gue kasih tau ya Free agent tuh penting banget Kalau bisa kalian mulai Musim kedua Atau ketiga Musim awal sih Free agent gak worth it Tapi Buat mulai musim kedua Ketiga Keempat Kelima Itu worth it banget Buat cari free agent Terkadang Ada pemain yang bagus tuh Ada hidden gem disitu Kalian bisa langsung Cek free agent Di awal musim baru aja Dan ya Kalian bisa cari Spesifik dari liga tertentu Tim tertentu Gimana kalian Ya contoh disini Kita pengen cari Back Dan tentunya Back muda Kayak misalnya MU Bisa Spesifik gitu Mau cari siapa Ada Ozan kabak Ketep main-main lainnya Silahkan Kalau bisa pengen Pake opsi yang Mungkin Sesuai yang kalian inginkan Tapi kalau bisa kalian Ah udahlah Gue pengen langsung Cari pemain aja Yaudah Kita searchnya Pemain disini Kayak Contoh Gue mau nge-search Luka Sernandes Mungkin Ya kita langsung Langsung shortlist ini Buat Luka Sernandes Yang akan kita beli Atau mungkin Kayak Jules Kunde Mungkin Kita langsung search Ya muncul Jules Kunde Ya lebih cepetnya gitu Tapi kalau bisa Kemen nyari yang lebih Spesifik Buat umur Buat Liga Atau buat negara Buat posisi Ya silahkan coba aja Buat Mungkin opsi tersebut Dan Atau juga Kalau bisa kalian Mungkin Cari pemain Rekomendasi Yang gampang Mungkin Atau Mungkin Pemain potensial tinggi Pemain sesuai Kebutuhan tim Atau mungkin Pemain yang Gak apa Punya Real face Bisa langsung Cek aja Webnya Soviva.com Karena ya disitu Soviva.com Ya emang Encyclopedia nya Buat karir mod Viva sih Kalian bisa Ngecek Misalnya nama Pemain yang Lagi bagus Siapa Lagi ngetrending Atau mungkin Potensial pemainnya Yang paling tinggi Siapa gitu Atau mungkin Harga pemainnya berapa Wage dia berapa Kalian bisa langsung Cek aja Soviva Karena bisa dibilang sih Soviva tuh Adalah kayak Cheatnya Karir mod Viva sih Karena kalian Curangnya bisa ngeliat Potensial pemain asli Berapa Harga pemainnya berapa Dan mungkin Pemain yang perlu Kalian belinya Siapa Tapi gak apa-apa Kalian bisa langsung Cek Soviva Buat pemain yang Mungkin kalian Pengen langsung beli Gitu kan Pengen dibikin Karir mod kalian Strasis mungkin Sesuai kebutuhan tim Cek aja Soviva Paling gampang Dan gak pake ribet Terus kalian juga bisa Ngecek opsi Buat Siapa aja nih Pemain yang dapet Real face gitu kan Nah kalian bisa langsung Enable disitu Real face Dan mungkin Detail-detail lain Kayak misalnya Growth dia Berapa Kontrak dia yang Abis bakal Di tahun berapa Kalian bisa Isi detail disitu Dan langsung muncul Di searchnya Soviva Pokoknya ini Encyclopedia Buat Viva career mod sih Atau mungkin Cheatnya So oke Mungkin itu dulu aja Jadi ya Ada 7 step Yang mungkin kalian harus tau Sebelum kalian memulai Career mod di Viva Jadi biar Kalian gak gampang Kepecat lah Biar transfer Negosiasi kalian lancar Terus buat Ngembangin pemain gampang Buat Mungkin naikin Sharpness pemain gampang Biar gak minus terus Atau nol terus kan Dan juga buat Ngelin Youth Academy Gampang Tapi nanti ya Buat Youth Academy Gue bakal bikin Tutorial yang Lebih rinci nya lagi Karena itu butuh banget sih Youth Academy Buang waktunya cukup lama sih Buat gue Jadiin tutorial disini Karena ini juga video Udah cukup lama banget Nah nanti juga gue bakal Bikin buat tutorial Create the Club Biar cara mulai Create the Club gimana Yang lebih mudahnya Dan mungkin nanti ada Beberapa Pembahasan card mode lagi Yang mungkin perlu kalian tau Tapi oke Mungkin tuduh aja buat Video ini Buat tutorial Career mode Karena tentunya ini buat manager sih Karena kalian banyak yang bingung juga Kenapa Kok gue gampang kepecat Atau apa Ya karena itu sih Rata-rata gara-gara Nggak ikutin objektif Yang diminta board expectation Jadi makanya expectation Board objective itu penting banget Jadi makanya Kenapa kalian cepat kepecat Karena gak ikutin objektif yang sesuai Karena banyak nanya juga gitu Bang kok gue gampang kepecat Ya karena kalian gak ikutin objektif Yang diminta makhluk Jadi pastiin aja ya disitu ya Dan kalau bisa kalian kesusahan Kayak tadi sharpness atau apa Ya kalian usahain aja Sharpness bisa Mainin semua drill gitu Karena biar mainin semua drill Terus kalian sim Semua ininya Ya biar gak Turun-turun banget gitu Buat si Sharpness mainnya Karena biasanya Kalau kalian sim calendar sih Ngaruh banget buat sharpness main sih Tapi kalau bisa kalian pengen gampang Naikin sharpness main Tinggal pake cheat engine mungkin Nanti bakal ada tools sih Tapi belum rilis juga Ditunggu aja Tapi oke Mungkin dulu aja Buat tutorialnya Jadi semoga aja membantu buat kalian Mungkin ini videonya udah lama banget Jadi Akhirin dulu aja ya Jadi see you next video Take care And goodbye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax